Sikap umat menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil ini Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk Karena memang dari dulu baik dan buruk ini ada, ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk itu memang terus ada Yang kukhawatirkan adalah orang baik diam sehingga orang jahat merasa dirinya benar Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia syaitan bisu Hadis tentang melawan kemungkaran Dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan Tak juga sanggup dengan hati Tapi jangan lupa dengan hati itu Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa Tanda tangan saya tak laku Dulu masih berlaku di KRS Sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid saja Tapi kalian yang punya tanda tangan Kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT Ingat wahai pemimpin bangsa Jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah Yauma yakumul hisap Pada hari itu ditegakkan ya hisap Kalau ditung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun Kalau sampai tak sampai 53 potong 10 potong 13 tinggal 40 tahun 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani Surat izin membuka perusahaan asing Dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan Dituntut kau ke pengadilan kau menang juga Karena duit kau banyak bisa kau sogoh, pengacara per detik bisa kau bayar Tapi di akhirat Tanganmu akan bicara Inilah tangan yang dulu menandatangani, persetujuan Sekarang orang bicara tentang integritas Integritas Berkarakter Inilah integritas Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah Jangan diam melihat kebatilan Kita negara konstitusional Undang-undang dasar 1945 Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia Maka dalam koridor demokrasi bicara Kalau tersendat di parlemen turun ke jalan Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi Kita bukan negara monarki Tidak lagi di kerajaan Sriwijaya Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju bicara di parlemen Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah Kita yang meluruskan mereka Saya luruskan dengan khutbah Jumat Mereka tuh tidur waktu saya khutbah Saya luruskan dengan ceramah Mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya Saya doakan mereka di tengah malam Supaya dapat hidayah Berikan mereka hidayah ya Allah Maka kita semua jangan diam Karena diam itu adalah puncak daripada kezoliman Fir'aun itu sebenarnya Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim Tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi Sembelih semua anak-anak mereka Dia sembelih-sembelih lah Itu menjadi-jadi dia Mina fir'auna wa hamana 6 kali disebut nama Haman Haman itu bukan orang bodoh Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Doktor Haman Cerdas dia Tapi kecerdasannya dipakai untuk Menjunjung kekuasaan yang zalim Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar Kuntum khaira ummah Kalian umat yang terbaik Syaratnya apa? Ta'muruna wil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Oleh sebab itu Dalam bahasa Islam Agama Islamnya Amar ma'ruf nahi mungkar Dalam bahasa konstitusinya adalah Kritik membangun Berdebat di parlemen Parlemen Parle itu bahasa Perancis Artinya ngomong Parlemen Tempat ngomong Kalau didudukkan disitu untuk ngomong Bukan untuk tidur Oleh sebab itu maka Habis dah saya sampai Terima kasih telah menonton!